selamat datang di channel 902 garage alhamdulillah kita sudah selesaikan proyek CBR250RR pakai arm yang lain dari yang lain spesial kita ke bagian depan teman-teman sudah biasa karena di video-video sebelumnya kita bikin seperti ini jadi teman-teman mungkin sudah oh iya seperti ini depan kita pakai brembo double kaliper kanan-kiri 4P masih aksial ya tipenya mempertahankan upset down originalnya CBR250RR biar kenyamanannya tetap kita dapat karena dari basic motor ini sudah upset down dan speknya pun tidak terlalu besar dan lebar jadi empuknya stabilnya masih didapat walaupun kalau mau upgrade bisa tapi kita masih bertahan disini dari segi konsepnya hanya mengupgrade sektor pengereman dan double disk pelek original bertahan juga kita bikin sistem adaptor tambah satu piringannya dan kalipernya upset down nya bertahan kaliper 4P dua piece kanan dan kiri tentunya perlu di upgrade juga master rem jadi master remnya juga harus naik ukuran pistonnya 19mm minimal eh minimal 17mm atau sampai 19mm ini kita pakai RC19 brembo jadi mampu untuk mompah double kaliper 4x2 selang rem sudah pakai hel makin maksimal pengeremannya makin ngigit banget pasti band depan bedlag S22 kita pasang ukuran 120x70 untuk bracket kita yang sebelah kiri custom karena memang gak ada di pasaran yang sebelah kanan pakai YR3 yang sudah ada di pasaran sama selang rem percabangan jadi ini kebetulan motornya ABS tipenya beberapa teman-teman juga tanya om kalau ABS double disk begini kok sensornya gak ditambah disini satu masalah sensor ABS juga banyak pertanyaan sensor ABS itu bukan berpengaruh atau bukan indikatornya bukan berdasarkan piringan double atau kaliper double tapi dia rotornya berdasarkan putaran ban jadi mau ditaruh di kanan mau ditaruh di kiri atau di belakang itu sama aja tapi kedua ban atau kedua pelek harus satu salah satu minimal ada satu kayak di Moge di Moge gak mungkin kanan kiri di Moge pun sama salah satu salah satu sisinya jadi kalau teman-teman tanya itu sensor ABSnya gak aktif kalau kirinya itu gak akan berpengaruh karena dia berdasarkan putaran velg dan ban bukan berdasarkan double disk sama di Moge juga seperti itu ini dia nih yang membuat sedikit kita agak berpikir untuk masang ini arm karena yang pertama kita belum pernah ngerakit arm ini dan ini pertama kali mungkin juga ini pertama di Indonesia dan di dunia kali ya karena limited banget ini dapat arm ini swing arm Exmoge Aprilia RS V4 teman-teman bisa lihat aluminium full dari kapasitas armnya pun sudah besar makanya mau gak mau ini harus upgrade kebetulan si omnya pengen tampilannya Moge look om Samuel terima kasih percayaannya nih rakit motornya modif motornya di workshop kita kita bikin sesuatu disini dan kita bikin limited kenapa kita bilang tadi kita informasikan agak agak sedikit membuat kita berpikir karena secara konstruksi beda total swing arm Eropa ya motor Eropa nih dan yang membuat sedikit kita berpikir juga kita si om Samuel sudah pakai Ohlin TTX nya CBR250RR jadi gimana caranya si Ohlin ini tetap kepasang tanpa merubah dudukannya itu yang kita buat bukan bukan yang malah gampang tapi malah rumit gitu karena basic swing arm nya itu udah beda total dari base nya sendiri gak panjang agak rapet terus secara konstruksi proling itu beda total kita custom proling nya kita bikin dudukannya bawahnya dock link nya juga kita rubah semua total custom jadi di bagian bawah itu total custom nanti teman teman bisa lihat dengan catatan Ohlin nya tetap terpasang nah ini hasilnya swing arm Aprilia RSV4 terpasang di CBR250RR bagian belakang penyesuaian juga karena basic pelek nya 5,5 inch aftermarket nya CBR250RR jadi mau gak mau seroda gear tipenya piringan cakram kaliper belakang itu harus ikut CBR250RR jadi kita custom as rodanya pakai yang lebih panjang ukurannya sama kayak CBR bosing nya juga harus custom karena arm nya lebar mau gak mau kita tambah kanan kiri pos nya terus kebetulan juga brembo di belakang sudah terpasang jadi bracket juga ngikut gear dan rantai gear kita upgrade sedikit biar nyeimbangin bobot yang sudah upgrade pelek nya ukuran 5,5 inch bannya 190 per 50 badlake S22 rantai kita pakai EK chain gear nya aftermarket juga terus baut ini nya baut gear nya kita ganti sensor ABS di belakang tetap gak ada penyesuaian dia bertahan seperti ini hanya kaliper dan bracket brembo nya yang kita custom ini kebetulan sudah pasang brembo juga sekalian pengaremannya yang belakang selang remnya pakai hell dan dudukan sensor ABS sudah ada di bracket nya jadi gak perlu banyak penyesuaian hanya bos-bosan dan asroda yang lebih panjang karena dari basic segi armnya lebar mau gak mau asroda nya harus lebih panjang bagian sebelah ini keliatan tabung minyak rem kita ganti pakai selang NX4 HRC part nya original nah karena motor ABS jadi selang rem hell nya juga full pakai yang tipe ABS untuk CBR250RR kalau part dari swing arm nya sendiri kita kebetulan dapat hanya unit arm set nya arm nya aja swing arm nya aja kayak tutup chain cover terus hugger ini ini hugger kebetulan gak dapat jadi kita custom bentuknya biar nyesuaikan si lekuk-lekuk bodi CBR250RR kalau original nya Aprilia sebetulnya kita kurang shirt juga karena bentuknya bulet jadi kalau ke bodi nya ini kurang masuk walaupun kita dapat ininya hugger nya kita pasti akan berpikir gimana caranya sesuai dengan ini kebetulan juga swing arm nya warnanya silver polis jadi benar-benar kayak chrome keliatan banget dari segi perubahan dibanding swing arm nya original nya CBR250RR sama-sama aluminium bahannya hanya beda ukuran dan desain pangkal depan swing arm kita papas dari basic nya lebarnya ini kurang lebih kisaran 26 cm swing arm nya dan Honda CBR ini pangkal arm depannya 23,5 cm jadi ambil 2,5 cm kanan-kiri itu tinggal kita bagi tinggal penyesuaan di bosing as roda dan as arm X-House om nya sudah pakai dari sana jadi kita tidak siapkan dan kebetulan ini sudah pakai Acrocovic Slovenia original carbon biar makin sporty auranya terus underbone pakai Katsumoto warna hitam si om nya juga sudah pakai hanya kita merubah sedikit mengeluarkan posisi underbone biar tidak mentok sama swing arm lebar banget ini swing arm nya dan makin kelihatan keker padet pasti kan kelihatannya tinggal kita bahas aksesoris keseluruhan sama budget selamat menikmati aksesoris nya teman-teman bisa dilihat ini banyak nih udah full modif juga tapi kebetulan si omnya sudah seperti ini waktu ke bengkel jadi kita hanya upgrade kaki-kaki dan pengeremannya bisa teman-teman lihat cover mesin sudah pakai GB Racing frame slider pakai RNG terus underbone tadi kita informasikan Katsumoto sudah pakai quickshifter juga loh keren kan saya berdua mobil R biar nggak kalah sama yang SP bagian atas cockpitnya kece steering dam pakai Ohlins hopling pakai Akos 1 kanan yang tadi kita bahas RCS 19 hand grip nya ariete pro guard carbon windshield nya sudah smoke dan lebih jenong belakang LTD sudah pakai WR3 bodinya pun sudah di blocking pakai stiker jadi konsepnya matang banget dan Moge look nya dapet gitu depan double disc swing arm nya Moge gede lebar pelek nya juga lebar bannya besar makin kelihatan padat dan semakin berbobot gitu siasatin ya kalau teman-teman informasiin kemarin masalah beban pelek dan ban kita naikin gi rasionya biar seimbang gitu yang terakhir masalah budget yang ditungguin teman-teman untuk jadi seperti ini kita nggak bahas aksesoris ya karena kita projectnya di bengkel kita di workshop kita hanya garap kaki-kaki sama pengereman kaki-kaki dan pengereman yang seperti ini speknya budgetnya bisa habis kurang lebih 45 juta gitu di luar aksesoris mungkin kalau sama aksesoris sama kenal pot si omnya bisa habis tembus 60 sampai 70 bahkan gitu kita hanya garap swing arm pelek pengereman total sama bagian atas ini master arm itu kurang lebih habis di angka 45 juta sudah berembo depan belakang bracket bracket custom rolling swing arm nya itu sudah include semua jadi teman-teman bisa pikirkan mau konsepnya seperti ini budgetnya berapa sebenarnya kita fleksibel sih jadi kalau teman-teman mau modif di kita tinggal tentuin aja kita nggak bisa misalnya om saya mau pasang ini mau pasang itu pasang ini tentuin berapa budgetnya bisa atau kebalikannya misalnya teman-teman punya budget misal ya misalkan 20 juta om atau 25 juta pakai speknya seperti apa bisa kita kondisikan jadi nggak usah khawatir untuk masalah speknya kita bisa rekomendasiin pengeremannya juga tinggal cocok apa nggak gitu sama yang punya motornya sama ownernya gitu nah kebetulan om Samuel juga udah konsultasi ke kita om saya pengen tampilannya mau geluk biar padat belakangnya yaudah kita cariin swing arm dan kita bikin sesuatu yang selalu bikin sesuatu yang limited gitu swing armnya ini susah loh dicarinya karena swing arm Eropa dan harganya pun range dari swing arm Jepang cukup jauh ini jadi cukup mahal juga swing arm Aprilia ini RSV4 ya dan swing arm RSV4 itu motornya juga seger motor baru jadi bukan motor-motor yang agak lama tahunnya jadi agak susah lah gitu kita dapetnya oke terima kasih nih teman-teman yang sudah nonton yang sudah subscribe channel kita kita apresiasi penuh mudah-mudahan informasi modif kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan kita tunggu next project-projectnya yang masuk di bengkel kita gitu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya